Baik Bella dan juga Saudara dapat kami informasikan ada dua informasi menarik yang akan kami sampaikan dari Biro Pontianak Kalimantan Barat dalam cerita Nusantara pada siang hari ini. Kita ke informasi yang pertama Saudara, siswa sebuah SMK negeri di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berhasil membuat mobil listrik. Mobil dengan kecepatan 30-40 km per jam ini dirancang untuk medan off-road. Berikut liputannya. Dalam waktu sekitar satu bulan, guru dan siswa SMK negeri satu Sintang berhasil menyelesaikan pembuatan sebuah mobil listrik. Mobil dengan kecepatan 30-40 km per jam ini dirancang untuk medan off-road. Sebelumnya, SMK negeri satu Sintang sudah pernah mendapat tantangan membuat motor listrik. Tantangan itu pun berhasil dijawab, sehingga tantangan dalam proses pembuatan mobil listrik dinilai tidak terlalu sulit. Mobil listrik ini kami ditantang oleh Bukadis selama satu bulan dan Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan dalam waktu tiga minggu. Bisa untuk berapa meter per jam? Ini kita rancang untuk kecepatan 30-40 km per jam karena untuk desain kondisi mobil bugi. Jadi untuk memang untuk medan off-road. Kalau untuk kendala karena di Kalbar ini baru ya, dan kita harus cari promotor atau vendor nih yang menyediakan paket kit konversinya. Itu mungkin itu kendalanya. Tapi itu untuk pengerjaan karena kami basicnya sudah pernah konversi motor listrik. Ya, jadi untuk pengerjaan juga sama saja. Itu full setiap hari ngerjakan ini ya? Ya, full setiap hari sampai jam 12. Oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Kepala SMK Negeri Satu Sintang selanjutnya diberi tantangan untuk melengkapi mobil listrik dengan panel surya, sehingga tidak perlu dicas. Setelah tes mengemudi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Rita Hastarita mengapresiasi kreativitas siswa dan guru SMK Negeri Satu Sintang. Menurutnya, mobil listrik ini nyaman dan gampang digunakan. Tidak berisik, hemat biaya dan ramah lingkungan. Saya apresiasi untuk para sekolah serta siswa yang sudah berhasil menjawab tantangan saya tahun lalu untuk pembuatan mobil listrik. Maka tahun lalu mereka berhasil di buat mobil listrik dan pada peningkatan. Ini adalah upaya dari kami untuk mendukung, mendukung, mendukung sekolah bagaimana meningkatkan skill mereka, pembuatan mobil listrik mereka melalui tantangan-tantangan yang selanjutnya. Karena ini bagian yang selanjutnya, apalagi masa depan tentunya kendaraan listrik ini, kita akan beralih ke kendaraan listrik. Jadi ilmunya anak-anak, kemudian simpunya juga sudah harus mengarah ke alam yang akan tersebut dalam masa depan. Rita menyebut, tidak menutup kemungkinan mobil listrik ini akan diproduksi lebih banyak dan bisa digunakan oleh masyarakat kalbar.